Pemerintah Brunei Darussalam menerapkan aturan hukuman tegas untuk kaum LGBT. Pemimpin Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah menegaskan aturan ini adalah yang terbaik untuk negaranya. Sementara negara-negara barat meminta Brunei untuk membatalkan aturan barunya. Pemerintah Brunei Darussalam menerapkan aturan hukuman tegas untuk para kaum LGBT di negaranya. Termasuk hukuman rajam untuk hubungan sesama jenis. Kepala negara Brunei yang sekaligus merangkap sebagai Perdana Menteri Sultan Hassanal Bolkiah membela penerapan hukuman ini dan diakini dapat menciptakan suasana yang aman dan harmonis bagi seluruh warganya. Inilah MIB, konsep keramat yang telah berjaya menjelmatkan sebuah negara yang adil lagi bahagia. Yang hidup di dalamnya sebuah komuniti yang bersatu padu. Sistem MIB juga telah terbukti amat mesra kepada dunia. Sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan beroleh pengalaman manis. Dapat menikmati suasana aman dan harmoni. Herta layanan yang sebaik-baik ini. Inilah hakikat Brunei. Negara MIB di mana selain dari itu ia bukanlah Brunei. Menyentuh mengenai keberkatan ini. Beta ingin melihat syiar Islam di negara ini bertambah teguh dan menyerlah. Beta ingin tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang molek yang sentiasa mementingkan ibadat kepada Allah. Ia dipandu oleh sistem MIB yang telahpun berjalan sekian lama sejak ratusan tahun lagi. Sistem MIB juga telah terbukti amat mesra kepada dunia. Sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan beroleh pengalaman manis. Dapat menikmati suasana aman dan harmoni. Herta layanan yang sebaik-baik ini. Pertahankanlah kebenaran dalam ugang sekalipun banyak pihak tidak menyukai.